Halo semuanya, balik lagi di channel ini. Ya, pada video kali ini kita bakalan bahas info game Project Arrival lagi. Jadi hari ini developer MMC Studio mengumumkan bahwa game Project Arrival akan kembali lagi mengadakan beta test untuk kedua kalinya pada 14-17 Januari 2022. Yah, bang katanya T4 CBT-nya kok jadi mundur lagi ke tahun depan sih? Alesannya cukup simple, yaitu pas 2 minggu yang lalu juga devnya udah bilang kalau mereka membutuhkan waktu lagi untuk melakukan pengokimalan terhadap gamenya. Karena CBT selanjutnya itu bakalan banyak fitur yang nantinya akan ditambahkan lagi ke dalam gamenya. Jadi wajar aja kalau devnya butuh waktu lama untuk mempersiapkan gamenya. Setidaknya devnya sudah memberikan waktu pastinya untuk CBT-nya. Sehingga orang-orang itu tahu kapan CBT-nya diadakan. Nah, buat pembahasan fitur barunya apa aja ya kalian bisa lihat video di pojok kanan atas ini ya. Oh ya, satu lagi. Untuk wilayah CBT-nya itu masih sama kayak CBT sebelumnya, yaitu di Kanada. Jadi pas CBT nanti kalian siapin aja VPN Kanada buat install aplikasinya di Playstore. Dan gue mengingatkan pas CBT nanti jangan coba-coba install aplikasi dari sumber lain. Contohnya Google Drive, Mediafire, atau link APK pihak ketiga. Cukup lewat Playstore aja. Soalnya pas CBT sebelumnya banyak orang yang komplain kenapa gamenya nge-crash, sering FC, nggak bisa login. Itu karena kebanyakan pada install aplikasinya bukan dari Playstore, melainkan link yang udah gue sebut tadi. Jadinya klien data dan OBB aplikasinya kurang lengkap, makanya banyak yang mengalami hal itu. Jadi mending kalian download aja lewat Playstore pas CBT nanti, biar klien data aplikasinya lengkap dan nggak ada kejadian lagi seperti CBT sebelumnya. Ya paling segitu aja info yang bisa gue bahas, dan kita bakalan ketemu lagi di video selanjutnya.